Pendekar Seratus Hari Jilid 13 Bagian 61 Misteri Pembunuhan di Hei Hang Chung Habis berkata, Jin Kian Pahcu melayang ke atas tandu Gerakannya indah gemulai seperti tak terjadi suatu apa Keempat dayang baju biru pun segera mengangkat tandu dan lari ke arah tenggara Tunggu tiba-tiba Sio Loseng berseru Tetapi habis berseru, mulutnya mengucur darah dan tubuhnya rubuh berguling-guling Sampai tiga kali baru ia paksakan diri untuk berdiri lagi Tetapi rupanya tak mampu dan jatuh terduduk Engkau Seng, engkau, teriak cuing seraya lari menghampiri tetapi dicegah oleh Tai Hui Sini Jangan menganggunya, biar dia beristirahat, seru rahib itu Saat itu hati Sio Loseng terasa hampa Pikirannya gelisah seperti kehilangan sesuatu Peristiwa mengerikan muncul dalam bayang-bayang pikirannya Seratus jiwa besar kecil telah dibasmi di desa Hei Hang Chung Dan peristiwa itu terjadi pada suatu malam sunyi 18 tahun berselang Ia terbangun mendengar jerit teriakan Lalu berseru memanggil ayah bundanya dan saudara-saudaranya Tetapi betapa keras ia memanggil, mereka tiada yang muncul Bahkan beberapa bujang perempuan yang tiap hari mengasuhnya pun tak kelihatan Ketika ia keluar ke pintu, kejutnya bukan kepalang Seluruh desanya telah menjadi lautan api Di sana-sini terdengar jerit pekekan yang menyayat hati Mayat-mayat tumpah tindih memenuhi halaman Ada yang hilang kepalanya, hilang kaki tangan, tubuhnya terkutung dua, ususnya berhamburan keluar Melihat pemandangan sengeri itu, ia tak mau menangis lagi Perasaan takut pun lenyap seketika Ia mencatat peristiwa itu dalam lubuk hatinya Suatu peristiwa yang takkan dilupakannya seumur hidup Dilihatnya anak buah Hei Hang Chung melawan dengan mati-matian Tetapi susul-menyusul mereka bergelimpangan dalam kubangan darah Di sebelah ujung kebakaran itu, tampak empat orang berkerudung muka tengah mengepung seorang wanita yang rambutnya terurai lepas dan tubuhnya mandi darah Hai, wanita itu bukan lain mamahnya sendiri Ia menyaksikan dengan mati kepala sendiri betapa mamahnya telah dirubuhkan oleh keempat orang berkerudung itu Mamahnya rubuh bergelimpangan dalam kubangan darah Dalam peristiwa pembunuhan besar-besaran itu ia telah dibawa lari oleh seorang wanita yang tubuhnya penuh luka-luka berdarah Menuju ke sebuah hutan di belakang gunung Setelah melintasi hutan lebat dan pegunungan yang berliku-liku, akhirnya ia dibawa ke dalam sebuah guha Saat itu ia baru tahu bahwa wanita yang menyelamatkan dirinya itu bukan lain Ialah guru wanita kuilan yang biasanya tampak lemah dan tak kuat mengangkat pedang Tetapi sebelum guru wanita kuilan sempat menceritakan peristiwa yang terjadi, tiba-tiba muncullah seorang lelaki tua Lelaki yang dikenalnya baik sehingga saat ia lari menghampiri dengan gembira Ia anggap, orang itu tentu akan girang karena ia selamat Tetapi alangkah kejutnya ketika melihat betapa mengerikan wajah lelaki itu sehingga ia tertegun Padahal jelas lelaki yang datang itu adalah pamannya sendiri yang bernama Siaumu Tetapi saat itu pamannya tak lagi menampakkan wajahnya yang ramah senyum Melainkan berubah menjadi seorang yang berwajah bengis menakutkan Guru wanita kuilan terkejut sekali, sehingga gemetar Segera guru wanita berlutut dan meratap minta supaya suka membari ampun kepada Siaula Seng Ngiyang suara rintih dan ratapan dari guru wanita itu masih sering mengiyang di telinga Siaula Seng Dilihatnya mulut pamannya itu tertawa menyeringai laiu mengangkat pedang dan pelahan-lahan menusuk dada guru wanita yang berlutut di hadapannya Pada saat guru wanita itu rubuh mandi darah, dalam detik-detik terakhir masih sempat berteriak menyuruh Siaula Seng untuk menuntut balas atas pembunuhan biadab yang terjadi di desa Hei Hang Chung Tetapi pada lain saat ia telah diangkat oleh pamannya lalu dilemparkan ke bawah jurang yang terjal Titik Teringat akan peristiwa itu, berkobarlah api dendam kesumat dalam dada Siaula Seng Aku harus menuntut balas sekonyong-konyong ia menggembor sekuat-kuatnya Sudah tentu cuing terkejut, serunya, engkau Seng, engkau kenapa? Darah itu lepaskan diri dari tangan suhunya lalu memburu ke tempat Siaula Seng, lalu memeluk tubuh pemuda itu Tetapi cepat Siaula Seng menyiak darah itu Cuing terkejut dan sedih Air matanya berlinang-linang Siau to aku, engkau, seru darah itu tersendat-sendat Siaula Seng menghela nafas rawan lalu membuka matu dan memandang ke arah awan yang berarak-arak di langit malam itu Ada suatu perasaan yang mencengkam hatinya Ia merasa kepandainya masih dangkal Tak mungkin dengan kepandainya yang dimiliki itu ia dapat menegakkan keadilan dalam dunia persilatan Tak mungkin pula ia akan menuntut balas atas kematian ayah bundanya Demi untuk menuntut balas, berpuluh tahun ia menyiksa diri untuk belajar silat Tetapi hasilnya ternyata jauh dari yang diharapkan Hanya dalam tiga jurus serangan Jin Kian Pak Chu, dia sudah rubuh Ah! Seluruh semangat dan harapannya, dalam sekejap itu sudah hancur berantakan Pengah ia tenggelam dalam lamunan duka Tiba-tiba dari belakang terdengar suara seseorang yang dikenalnya, Siaula Seng, berdirilah Siaula Seng terkejut Cepat ia melenting bangun Sambil lintangkan pedang untuk menjaga diri, ia berputar tubuh Setombak jauhnya tampak seorang berpakaian dan mengenakan kain kerudung muka warna hitam Persis seperti dendanan dari barisan Al Gojo Ban Jin Kiong Empat penjuru sunyi senyap Yang ada hanya Tai Hui Sin Ni, Chu Ing entah kemana Apakah engkau yang memanggil aku seru Siaula Seng? Benar, sahut orang berkerudung hitam seraya tabaskan goloknya Siaula Seng terkejut sekali Tahu-tahu ujung golok sudah hampir mendarat di dadanya Cepat ia gunakan jurus ikan lehai melenting untuk loncat ke belakang sampai setombak Tetapi orang berkerudung hitam itu tetap membayangi Begitu kaki Loh Seng menginjak tanah, golok pun sudah menyambarnya lagi Untung Siaula Seng masih dapat menginjakkan ujung kakinya ke tanah melambung ke udara Sampai beberapa meter lalu berjumpalitan menukik ke bawah seraya menabas dengan pedang ular emas Tering Terdengar lengking yang nyaring disertai dengan percikan bunga api Orang berkerudung hitam itu terhuyung-huyung sampai 7-8 langkah baru dapat berdiri tegak Sedang Siaula Seng pun terpental sampai dua tombak, jungkir balik meluncur turun ke bumi Siaula Seng makin rawan hatinya Berturut-turut ia telah menderita kekalahan dari kakek wajah dingin Leng Tiong Siang, Jin Kian Pahcu Dan sekarang dengan seorang anggauta barisan Al Gojo dari Ban Jin Kiong Mengapa engkau tak lari? Apakah tunggu sampai kubunuh serunya? Mendengar itu orang berkerudung hitam itu pun melenting bangun dan acungkan golok lurus ke muka dada lalu lancarkan lima buah serangan Ia menggunakan ilmu permainan pedang dan menjadikan golok sebagai pedang Kelima jurus serangan pedang itu cepat dan luar biasa dasyatnya Siaula Seng menjerit kaget dan mundur beberapa langkah Ia tegak terlongong-longong memandang orang itu Bukan karena kedasyatan kelima jurus serangan lawan Melainkan ia merasa bahwa kelima jurus itu sama dengan pelajaran ilmu pedang yang pernah dipelajarinya dalam sebuah kitab ilmu pedang Ia heran mengapa orang itu dapat memainkan sedemikian indah dan sempurna Tiba-tiba telinganya ternih yang suara yang lembut sekali Markas besar Cheng Liong Pang Dilok yang terjadi peristiwa, lekas ke sana Siaula Seng terkesiap Jelas lawanlah yang menggunakan ilmu menyusup suara kepadanya Engkau, siapa serunya? Sebagai penyahutan, orang berkerudung itu lancarkan serangan yang dasyat Siaula Seng terpaksa harus menghadapi dengan loncat mundur beberapa langkah Tiba-tiba telinganya ternih yang suara halus tadi Pada saat ku serang dengan jurus Ban Li Hui Hang Engkau harus mundur sampai tiga tombak lagi dari sini Habis berkata orang berkerudung hitam itu pun menyerang lagi Jarak keduanya hanya terpisah beberapa meter Apabila sebelumnya tidak memberi peringatan atau tak kenal jurus yang dimainkan Tak mungkin Siaula Seng mampu menghindar Dengan gunakan jurus Tian Ma Heng Gong atau kuda semrani terbang di langit Siaula Seng melambung ke udara dan melayang sampai tiga tombak jauhnya Tampaknya orang berkerudung itu marah sekali karena serangannya gagal Dengan menggembor keras ia mengejar Baru kaki Siaula Seng menginjak tanah Ia sudah merasakan sambaran golok yang melanda hebat Terpaksa ia loncat ke belakang lagi Setelah berulang kali mundur Diam-diam Siaula Seng berpikir Saat ini tiada lain orang kecuali Tai Hui Seng Jika dia bukan musuh Mengapa dia berlaku sedemikian aneh? Pada saat ini hendak menegur Kembali orang itu menggunakan ilmu menyusup suara Saat ini, aku tak dapat menjelaskan kepadamu Pada saat aku menyerang lagi, gunakanlah tangan kirimu untuk menyambuti senjata rahasia dan gunakan tangan kananmu untuk menangkis Habis berkata orang berkerudung hitam itu kembali menerjang maju dengan jurus gelombang laut mendampar dan tangan kirinya mengayunkan senjata rahasia ke arah dada Siaula Seng Tetapi karena Siaula Seng sudah bersedia maka dia segera berkisar ke samping Tangan kiri menutup senjata rahasia lawan lalu pedang ular emas di tangan kanannya segera ditaburkan untuk menyongsong lawan Terdengar jeritan ngeri dan bahu orang-orang berkerudung itu berlumuran darah Dia membuang tubuh sampai dua tombak ke belakang dan terhuyung-huyung beberapa langkah Sekonyong-konyong orang itu loncat dan lari ke arah tenggara Seiring dengan itu, empat sosok tubuh atau kawan dari orang berkerudung itu pun segera mengikuti jejaknya Dalam beberapa kejap, kelima orang itu pun lenyap dalam kegelapan Siaula Seng tegak terlongong-longong memandang ke arah larinya kelima orang itu Dia benar-benar heran dan tak mengerti Jelas tubuh orang itu masih terpisah beberapa inci tetapi mengapa tiba-tiba malah membenturkan diri ke arah pedang ular emas sehingga baunya terluka Siapakah gerangan orang itu? Setitik pun ia tak menduga bahwa di kalangan Al Gojo dari Ban Jin Kiong ternyata masih terdapat tokoh dari aliran Cengpei Liku-liku dunia persilatan benar-benar aneh sekali dan sukar diduga-duga Dewasa ini kaum durjana malang melintang ujuk gigi Kemungkinan besar dunia persilatan akan menderita pertumpahan darah besar Tiba-tiba kedengaran Taihui sini menghelana pasarawan Siaula Seng cepat berpaling Lociampuah hendak memberi petunjuk apa aku bersedia mendengarkan Katanya dengan hormat Siaula Seng memang hebat sekali Kata Taihui sini dapat mematahkan serangan lawan yang lihai Ya, memang aku hendak bertanya sebuah hal Ah, sini keliwat memuji Siaula Seng tersipu-sipu malu Kepandaianku masih jauh dari memuaskan Apabila Ciampuah hendak memberi petunjuk Mohon memberitahu Ah, seorang muda yang tak membanggakan diri seperti Seng hiap Memang sukar dicari keduanya Kata Taihui sini pula Kepandaian yang Seng hiap miliki saat ini Walaupun belum dapat menjagoi dunia Tapi sudah sukar dicari tandingannya Berapa tahun kemudian Seng hiap tentu akan mencapai kemajuan yang menakjubkan Sehingga tiada yang dapat melawan Walaupun dunia persilatan akan dilanda oleh banjir darah Tetapi seperti telah digariskan oleh yang kuasa Kaum yang jujur tentu akan menang Dalam hal itu, tugas berat untuk mengatasi kekacauan itu Memang terletak pada bahu tunas-tunas muda seperti Seng hiap Walaupun kepandaianku masih dangkal Tapi untuk tugas memberantas kaum Durjana itu Tentulah aku akan membaktikan diri sekuat tenaga Hanya saja, Mohon Chiam Puwesudi memberi petunjuk kepada kami Anak-anak muda yang masih kurang pengalaman Apabila terdapat pula beberapa pemuda seperti Seng hiap ini Dapat dipastikan bahwa kaum Durjana dalam dunia persilatan itu Tentu akan dapat terbasmi Tetapi selama dunia masih berputar Manusia masih terikat dengan karma sebab dan akibat Maka kekacauan dan kekeruhan tentu masih silih berganti muncul Setiap orang yang tak kuat imannya dan tak sadar pikirannya Mungkin dapat menjadi seorang memak Durjana yang ganas Tai Hwi sini berhenti sejenak lalu melanjutkan pula Misalnya seperti Dewi Mega Uishu Bwe, Ban Jin Hoan dan lain-lain Empat puluh tahun yang lalu mereka merupakan pendekar-pendekar muda yang harum namanya Tetapi karena tergelincir dalam soal asmara Mereka telah menghapuskan keharuman nama mereka dan berubah menjadi momok-momok yang mengerikan Hendaknya Siau Sau Hiap dapat menarik pelajaran dari peristiwa itu Pasti akan menjadi kebahagiaan kaum persilatan apabila Siau Sau Hiap tetap berpijak pada pendirian kesatria yang luhur budi Terima kasih atas nasihat Ciam Pua, kata Siau Laseng Akan kuingat dalam hati Setelah nanti selesai menuntut balas atas kematian ayah bunda dan membasmi kaum Durjana Aku tentu takkan sembarangan membunuh jiwa manusia Tai Hwi sini mengangguk Sungguh menghirangkan sekali bahwa Sau Hiap mudah menyadari hal itu Tetapi telah kukatakan, kehidupan manusia itu memang aneh Sering tak dapat melakukan apa yang telah dikatakan Berpijaklah pada keadilan, kebenaran dan kesucian Dengan bekal itu, apapun yang akan engkau derita, tentu akhirnya akan dapat ratasi Siau Laseng menyatakan rasa terima kasih yang tak terhingga atas penerangan dan petunjuk yang telah diberikan oleh rahib itu Tadi Sau Hiap mengatakan hendak menuntut balas dendam keluarga, kata Tai Hwi sini pula Apakah hal itu bukan menyangkut peristiwa yang terjadi pada 18 tahun di desa Hei Hang Cheong itu? Benar, sini, kata Siau Laseng dengan nada gemetar Memang naga sakti tanpa bayangan Siau Han Kuan itu adalah ayahku Berpuluh tahun aku menyiksa diri untuk menuntut ilmu kepandayan Tak lain adalah karena hendak membalas sakit hati berdarah dari keluarga ku itu Peristiwa berdarah di Hei Hang Cheong, walaupun tak tahu jelas bagaimana duduk perkaranya Tetapi menurut dugaan adalah dikarenakan ayah Sau Hiap naga sakti tanpa bayangan Siau Han Kuan Peristiwa itu telah melibatkan kalangan yang amat luas Walaupun Pini tak berani mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah Tetapi menilih keganasan yang dilakukan pembunuh itu Jelas dia tentu mempunyai dendam kesumat besar dengan ayah Sau Hiap, kata Rahib itu pula Bagian 62 Memancing Harimau Sudah bertahun-tahun aku mencari jejak peristiwa itu Tetapi belum juga ku ketemukan sumber yang sesungguhnya Tetapi memang pamankulah yang melemparkan diriku ke dalam jurang pada waktu itu Sampai detik ini aku masih ingat akan wajahnya yang menyeramkan, kata Siau Lauseng Apa? Kim Cho Amo Kiam Siau Mau yang melakukan perbuatan terkutuk itu? Ah, sungguh di luar dugaan sama sekali Tidak, tidak mungkin Apakah engkau benar-benar melihat jelas dia yang melemparkan engkau? Siau Lauseng tertegun Baru pertama kali itu ia mendengar bahwa pamannya Siau Mau ternyata bergelar Kim Cho Amo Kiam atau Iblis Pedang Ular Emas Bukan saja melempar diriku ke bawah jurang, pun ku lihat sendiri dia telah membunuh guruku wanita kuilan Masakan aku tak dapat mengenali seorang paman yang tiap hari berada bersama keluarga ku seru Siau Lauseng kurang puas Tampak rahib menegang wajahnya On Mi Tohut serunya, dosa, dosa sungguh di luar persangkaan orang bahwa Siau Mau akan melakukan perbuatan sehina itu Diam-diam Siau Lauseng heran mengapa ketika membicarakan diri Siau Mau, mendadak wajah Tai Hui Sin ni berubah sedemikian tegang Ia hendak menanyakan hal itu tetapi tiba-tiba wajah rahib itu tampak tenang kembali Siau Siau Hiap, kenalkah engkau pada seorang peniup seruling tanyanya? Bukan main kejut Siau Lauseng mendapat pertanyaan itu Seketika ia pun teringat bahwa keempat orang baju hitam tadi seperti lari keluar dari loteng tempat gihunya si orang tua peniup seruling Ia mengapa sampai saat itu belum juga ia melihat suatu tanda-tanda dari gihunya itu? Seketika menyahutlah Siau Lauseng, dia adalah gihoku Habis berkata ia terus berputar tubuh lalu bergegas lari ke arah loteng Sudah tentu Tai Hui Sin ni terkesiap lalu menyusul anak muda itu Selekas masuk ke dalam ruang loteng, tergetarlah hati Siau Lauseng yang mendapat firasat tak baik tentang diri gihunya Ruangan tampak kacau balau Lantai penuh berserakan belasan mayat orang-orang baju hitam Rupanya di ruang itu telah terjadi suatu pertempuran dasyat Tetapi kemanakah gerangan perginya orang tua peniup seruling itu? Bergegas-gegas Siau Lauseng lari ke dalam lagi Keadaan di situ pun mengejutkan hati Berpuluh-puluh kawanan baju hitam terkapar malang melintang memenuhi ruang Tai Hui Sin ni berjongkok dan merabat pernapasan seorang mayat lalu memeriksa pergelangan tangannya Beberapa saat kemudian ia berpaling dan geleng-geleng kepala, mereka sudah mati semua Siau Lauseng pun memeriksa sebuah mayat, serunya, ah, mereka telah terkena ilmu tutukan istimewa Karena tak dapat membuka jalan darahnya yang tertutup itu akhirnya darah mereka membeku dan orangnya pun mati Bagaimanakah ini tanya Tai Hui Sin ni? Siau Lauseng merenung Saat ini aku tak dapat memberi penjelasan apa-apa kepada Sin ni Katanya sesaat kemudian, Gihoku yalah orang tua peniup seruling itu memang tinggal di loteng ini Dia seorang tua yang cacat, tak punya kaki dan tangan Tetapi mengapa tiba-tiba ia lenyap? Bagaimanakah perwujudan Gihumu itu tanya Tai Hui Sin ni? Rambutnya terurai sampai ke bahu, kedua kakinya sebatas lutut telah kutung Dan kedua tangannya pun telah dihancurkan urat nadinya oleh orang Tak mungkin ia dapat berjalan keluar sendiri Kumungkinan tentu ditangkap orang Tai Hui Sin ni menghela nafas Ah, sudah tahu dia seorang diri di sini Mengapa engkau tak berusaha untuk melindunginya? Gihoku sudah lama tinggal di sini mengasingkan diri dari keramaian dunia Siapakah yang telah mengganggunya? Sekalipun kawanan baju hitam itu ditambah lagi jumlahnya Tetap tak dapat melawan Gihoku, kata Siau Lauseng Kawanan baju hitam itu telah dirubuhkan oleh Gihumu Tahukah engkau dari golongan manakah kawanan baju hitam itu? Siau Lauseng gelengkan kepala Walaupun sudah berpuluh tahun berkelana di dalam dunia persilatan Tetapi aku tak pernah melihat kawanan manusia semacam itu Dan danan mereka menyerupai dengan kawanan Al Gojo dari Ban Jin Kiong Menilik tubuh-tubuh mayat yang sudah kaku itu Kemungkinan mereka sudah mati 5-6 jam yang lalu Mereka terkena tutukan kira-kira pada siang tadi Kata Tai Hui Sin ni pula Diam-diam Siau Lauseng menimang Apabila dugaan Tai Hui Sin ni itu benar Saat itu ia sedang menantang Ang Piao keluar Saat itu dia melihat yang keluar dari loteng Lalah Jin Kian Pahcu dan keempat dayang baju biru Jika demikian apakah kawanan mayat-mayat baju hitam itu anak buah dari lembah kumandang? Berbagai dugaan dan rangkaian telah melalu lalang pada benak Siau Lauseng Tetapi di antara sekian banyak hanyalah pihak lembah kumandang yang besar kemungkinannya Tetapi apakah maksud Jin Kian Pahcu menawan gihunya? Lo Ciam Pua kemanakah adik Cuing tiba-tiba Siau Lauseng teringat Dia mengatakan hendak ke markas besar naga hijau di Lok Yang Selaka Siau Lauseng mengeluh Kalau begitu kita harus cepat-cepat ke Lok Yang Kalau tidak kemungkinan adik Aing tentu terancam bahaya Habis berkata Siau Lauseng terus loncat dan lari menuju ke Lok Yang Tai Hui Sin ni terpaksa mengikuti Dengan menggunakan ilmu lari cepat Menjelang fajar mereka sudah tiba di kota itu Mereka langsung menuju ke tempat kediaman keluarga NIO yang sudah menjadi runtuhan Puing Tiba-tiba Siau Lauseng terkejut Saat itu dia sudah berada di daerah markas besar naga hijau Tetapi mengapa sampai sekian lama belum melihat barang seorang penjaga pos rahasia? Apakah markas besar naga hijau sudah pindah ke lain tempat? Tiba-tiba telinga Siau Lauseng yang tajam segera menangkap suatu suara erang dari seorang yang tengah meregang jiwa Cuaca masih remang belum terlepas dari selimut malam Ketika mendengar erang rintihan lagi segera Siau Lauseng dapat menentukan bahwa suara erang itu berasal dari arah kanan Lebih kurang sepuluh tombak jauhnya Cepat Siau Lauseng menuju ke arah tempat itu Tetapi makin dekat suara itu makin tak kedengaran Menyapukan pandang matuk ke sekeliling empat penjuru tampak sunyi senyap Tetapi pada saat itu ia pun dapat melihat sederat rumah yang telah wancur Seram di depan penuh dengan galagasi dan daun jendelanya pun sudah rusak tak keruan keadaannya Tetapi ia cukup paham akan tempat itu Keadaan tempat yang menyeramkan itu memang sengaja dibuat oleh perkumpulan naga hijau untuk menyelimuti markasnya Tetapi yang aneh, mengapa sampai saat itu tak tampak barang seorang pun yang muncul Kemana kah orang-orang itu? Siau Lauseng menghampiri deretan rumah rusak itu lalu memandang ke sebelah dalam Ia terkejut ketika melihat bagian dapur diterangi lampu Sayur-mayur dan bahan-bahan masakan penuh lengkap dan nasi yang masih hangat pun mengepulkan asap yang harum Tetapi mengapa sepi sekali keadaannya? Sekonyong-konyong dari arah satu li jauhnya Terdengar suara orang tertawa yang nadanya mirip dengan iblis meringki Menyusul terdengar bentak makian dan dering senjata beradu Suara itu memang samar-samar kedengarannya Apabila tak memiliki telinga setajam Siau Lauseng tentu sukar untuk menangkapnya Tiba-tiba pula erang rintihan yang menyeramkan terdengar lagi Bahkan kali ini terdengar jelas Nadanya tak ubah seperti orang yang akan menghembuskan napas terakhir Siau Lauseng pun cepat dapat menentukan bahwa suara itu berasal dari taman bunga di belakang dapur Cepat ia menghampiri tempat itu Tetapi apa yang disaksikan di situ benar-benar membuat bulu Roma berdiri Berpuluh-puluh mayat yang tak utuh tubuhnya malang melintang memenuhi kebun bunga itu Di antaranya terdapat seorang kojiu Tuhan air mata melihat keadaan tempat itu Tahihui sini sudah berada di belakang Siau Lauseng Loh Chiam Pua, harap segera membantu aku untuk menyadarkan orang ini Siau Lauseng pun segera membuka jalan darah orang itu Juga Tahihui sini menutup beberapa jalan darah orang itu Racun telah menyusup ke dalam urat-urat nadinya Kalau jalan darahnya engkau buka, dia tentu segera mati, kata Rahib itu Apakah Chiam Pua dapat menyadarkannya Siau Lauseng terkejut? Pembunuhnya memang ganas sekali Dia tak memberi ampun lagi Kalau begitu apakah kita mengawasi saja dia mati tersiksa? Masih ada sebuah daya, kata Rahib itu Harap Chiam Pua suka memberi petunjuk Lebih dulu lindungi jantungnya lalu mendesak racun itu ke dalam aliran darah Dia tentu dapat sadarkan diri dalam beberapa saat Tetapi akibatnya tentu lebih hebat lagi Saat ini yang penting dia sadar agar dapat memberi keterangan Kata Siau Lauseng lalu lekatkan tangannya di bawah perut orang itu Menyalurkan tenaga dalam untuk melindungi jantungnya Tahihui sini pun segera menutupi beberapa jalan darah orang itu Bermula orang itu mengerang kesakitan tetapi beberapa saat kemudian mulai tenang kembali Dia pejamkan mati mengembalikan semangat Beberapa saat kemudian ia membuka mata lalu menggeliat duduk Memandang Tahihui sini dan Siau Lauseng dengan terlongong-longong Atas pertanyaan Siau Lauseng Orang itu terkejut dan balas bertanya Siapakah kalian ini? Siau Lauseng memperkenalkan diri sebagai sahabat dari perkumpulan Naga Hijau Lalu memperkenalkan Tahihui sini Oh, maaf Orang itu berseru lalu mengaturkan Terima kasih karena telah ditolong Dia mengatakan bernama Gou Chui Chuan Murid dari Liat Hwe Tan Chu Kepala bagian dari perkumpulan Naga Hijau Diam-diam Tahihui sini menghela nafas sedih Ia membayangkan betapa dalam beberapa saat lagi Orang itu tentu akan menderita siksaan hebat Akibat darahnya yang binal dan menyerang ulu hati Akibatnya, pembuluh darah akan pecah dan matilah dia seketika Harap lekas saja menceritakan apa yang telah terjadi Kata Rahib itu Kemanakah perginya beratus-ratus anak buah Naga Hijau Buru-buru Siau Lauseng mendesak Kemarin petang, tiba-tiba datang seorang anak buah Naga Hijau Yang memberi laporan bahwa Pang Chu, ketua, dan Cong Tan Chu, ketua kepala bagian Sedang mendapat kesulitan di tempat tak jauh dari markas Dia minta supaya markas segera mengirim bala bantuan Hian Kim Tan Chu segera membawa empat ratus anak buah menuju ke tempat itu Tetapi siapa tahu Orang itu berhenti sejenak memandang Siau Lauseng dan Tai Hui Sini dengan rawan Lalu berkata pula, kemarin malam, tiba-tiba N.I.O. Cong Tan Chu bergegas datang Ah, tak mungkin tengah malam, coba engkau ingat yang jelas, tukas Siau Lauseng Memang benar tengah malam, kata Gou Chui Chuan dengan yakin Begitu N.I.O. Cong Tan Chu datang terus memerintahkan aku supaya menjaga bagian selatan Dan akulah yang mengantar N.I.O. Cong Tan Chu masuk ke dalam ruang Aneh, dia menyuruh engkau menjaga di selatan lalu engkau mengantar dia masuk ke dalam ruang Apakah ada dua orang N.I.O. Cong Tan Chu yang datang ke markas tanya Siau Lauseng? Benar, memang mengherankan sekali seperti dalam impian, kata Gou Chui Chuan Yang kesatu, bagaimana caranya datang? Dia datang dengan pakaian berlumuran darah seperti orang yang habis bertempur Ketika aku hendak menghampiri, dia membenta dan suruh memanggil kedua Tan Chu Ang Chui dan lihat H.W. Tan Chu datang Habis berkata dia terus masuk ke dalam ruangan dan aku pun karena gugup terus memanggil Ang Chui Tan Chu dan lihat H.W. Tan Chu Berkata sampai di situ Gou Chui Chuan tampak terengah-engah napasnya dan berhenti berkata-kata Si Sulo Seng cepat salurkan tenaga dalam untuk mengendapkan darahnya yang bergolak Lalu bertanya, bukankah N.Y.O. Cong Tan Chu itu menghendaki supaya Ang Chui dan lihat H.W.E. berdua Tan Chu mengerahkan anak buah naga hijau dan pergi bersama dengan N.Y.O. Cong Tan Chu? Ya, tetapi mungkin karena kedua Tan Chu itu tak saling akur, maka lihat H.W.E. Tan Chu menolak Hai, dia berani menolak perintah Cong Tan Chu Siau Lauseng terkejut Gou Chui Chuan menjawab dengan tersendat-sendat, saat itu N.Y.O. Cong Tan Chu tampak bergegas-gegas sekali Dia hanya memanggil secara lisan tak memberi surat kepadaku Maka lihat H.W.E. Tan Chu berani menolak dengan alasan bahwa menurut peraturan 5 Tan Chu dari naga hijau tak boleh serempak keluar dari markas Harus ada seorang yang menjaga markas Maka N.Y.O. Cong Tan Chu pun hanya bersama Ang Chui Tan Chu dan anak buahnya yang pergi untuk menolong ketua Huh, siasat mereka memang lihai Anak buah naga hijau yang pergi itu tentu celaka semua, Siau Lauseng menggeram Ya, mengapa Cuing sampai begitu limbung? Tetapi jelas dia baru pergi lewat tengah malam Mengapa menjelang tengah malam dia sudah tiba di sini kata T.Y.H.W. Sini Dia tentu termakan siasat musuh, kata Siau Lauseng Lalu bertanya kepada Gou Chui Chuan lagi Lalu bagaimana dengan N.Y.O. Cong Tan Chu yang kedua itu? Lewat tengah malam dia baru datang Sekalian anak buah naga hijau heran Setelah meminta bukti bahwa yang datang itu benar N.Y.O. Cong Tan Chu yang sesungguhnya Barulah kami mengetahui kalau tadi telah termakan siasat lawan Saat itu N.Y.O. Cong Tan Chu segera akan mengejar Dan karena khawatir N.Y.O. Cong Tan Chu hanya seorang diri Maka lihat H.W. Tan Chu menyatakan ikut Ia hanya meninggalkan dua puluhan anak buah untuk menjaga markas Belum lama mereka pergi aku segera mendapat laporan bahwa markas telah dimasuki oleh orang yang mencurigakan Mereka orang Ban Jin Kiong atau lembah kumandang tanya Siau Lauseng Gopo Bukan orang Ban Jin Kiong juga bukan orang lembah kumandang Tetapi dua belas jago pedang dari perguruan Bu Tong Pei dan Ceng Xiapei Di bawah pimpinan ketua Bu Tong Pei Ceng Haichu yang membawa enam tujuh puluhan anak murid kedua perguruan Datang menyerang kemari Bagian 63 Siapa pembunuh murid-murid naga hijau? Siau Lauseng dan Tai Hui Sin ni serempak berseru kaget Mereka tak percaya akan keterangan orang itu Sudah berpuluh-puluh tahun aku berkecimpung dalam dunia persilatan dan sudah beberapa kali bertemu muka dengan Ceng Haichu ketua Bu Tong Pei Tak mungkin salah lihat, Gop Cui Cuan berkata dengan yakin Mendapat laporan aku segera keluar untuk menyambut Kata pula Gop Cui Cuan dengan mengertak gigi Ah, tak kira kalau manusia-manusia yang menamakan diri sebagai pemuka aliran Ceng Pei itu ternyata juga sama seperti kaum Durjana Mereka mengganas dan menyerbu markas Segera ku perintahkan seorang anak buah untuk memberi pertolongan kepada para korban dan di samping itu ku minta lima orang jago-jago kami yang sakit menyelamatkan keluarga-keluarga para anak murid Berkata sampai di sini tampak Gop Cui Cuan tegang sekali wajahnya, penuh dengan dendam kemarahan sehingga matanya merah seperti bara Kemudian dengan geram ia melanjutkan Kawanan manusia yang lebih binatang buas itu telah menyerbu dan melakukan pembunuhan biadab Tua muda, laki perempuan, besar kecil telah disembelih secara mengerikan Hek, hek, hek Ia batuk-batuk lalu muntah darah dan menangis terseduh pilu Siaw Laseng seperti terbayang akan pembunuhan ngeri di desa Hei Hang Chung lagi Ia teringat pula akan pemandangan yang mengerikan ketika seluruh keluarga dan penghuni Huyi Hang Chung dijagal habis-habisan Darah, jiwa, hutang darah harus bayar darah, hutang jiwa harus kembalikan jiwa, aku hendak menuntut balas Tiba-tiba ia mengingau kalap Melihat itu bergidiklah hati tai Hei Huyi sini Ia merasa bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi Serentak ia pejamkan matu dan melantangkan doa mantra Tiba-tiba Gop Cui Cuan mendekat dada dan jatuh terduduk lalu merintih seperti menahan kesakitan yang hebat Siaw Siaw Hiap, engkau harus menuntut balas atas kematian saudara-saudara dari naga hijau, denam, huak Tanda petik Kembali orang itu muntah darah Siaw Laseng tersayat hatinya menyaksikan keadaan anak buah naga hijau itu Apabila sadah dikuasai oleh sifat kejam, manusia itu lebih kejam dari binatang buas Terutama dalam dunia persilatan Segala budi perilaku hanya kosong belaka Yang ada dan dikenal dalam dunia persilatan itu hanya hukum rimba Yang kuat menang, yang lemah binasa Siasat dilawan siasat, kekejaman dibalas kekejaman Itulah bahasa yang dikenal oleh kaum persilatan Tai Hei Huyi terkejut melihat sikap dan perubahan wajah Siaw Laseng Ia khawatir apabila Siaw Laseng dihinggapi oleh kesan buruk terhadap dunia persilatan Maka dunia persilatan pasti akan mengalami kehancuran dan masa-masa yang gelap Buru-buru rahib itu gunakan ilmu tenaga dalam sakti untuk menyadarkan pikiran Siaw Laseng Dendam kesumat, bunuh-membunuh, bagaikan api yang membakar jiwa manusia Apabila kita tak berusaha untuk memadamkan, hanguslah jiwa raga kita terbakar oleh kejahatan berdarah itu Apabila dapat menyadari bahwa alam itu mempunyai hukum sebab dan akibat Bahwa segala kehidupan itu akan pulang ke asal masing-masing Maka kita pun harus menyadari agar jangan sampai terlibat dalam jerab karma yang tiada berkeputusan Siaw Laseng mengangkat muka dan memandang rahib itu dengan terlongong-longong Koma segala kehidupan itu dari satu sumber dan akan pulang ke asalnya Ha, 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 tiba-tiba pemuda itu tertawa Nadanya penuh kerawanan dan kewampaan Dia seperti seorang panglima yang habis memenangkan pertempuran Suatu pertempuran batin yang dasyat di mana hampir saja dia bertekuk lutut menambahkan pembunuhan dan kekejaman Ah, tiba-tiba ia menghela nafas longgar Terima kasih Chiampo telah menyadarkan kekeruhan batinku Jika tidak, aku pasti akan hilap dan terjerumus dalam kesesatan yang kejam dan ganas Taihui sini longgar perasaannya karena pemuda itu telah menemukan kesadarannya pula Ia memberi nasihat apabila pada suatu saat menghadapi persoalan yang menekan batin Ia harus dapat menggunakan pikiran yang jernih dan batin yang terang untuk memecahkan persoalan itu Sekali-kali jangan sampai kalah dan jatuh ke dalam cengkeraman nafsu yang jahat Tiba-tiba Gou Chui Chouan yang terkapar di tanah itu mengerang-gerang menahan derita kesakitan yang bebat Darahnya yang keracunan itu mulai meminal menerjang ke arah ulu hati Siou Lauseng menyadari bahwa keadaan anak buah naga hijau itu sudah tak dapat ditolong lagi Lebih lekas dibebaskan, lebih berkurang penderitaannya Segera Siou Lauseng bertindak Tetapi pada saat ia hendak menutup dada Gou Chui Chouan tiba-tiba terdengar lengking bentakan yang dasyat Anjing buduk, jangan main bunuh Seketika itu Siou Lauseng merasa setiup angin menyambar punggungnya Cepat ia tamparkan kedua tangannya ke belakang Plak, plak Dua buah senjata rahasia yang akan melanda punggung pemuda itu tertampar ke udara Tetapi penyerang dari belakang itu menyusuli pula dengan pukulan dari jauh Pemuda itu pun cepat-cepat berputar-putar sampai tiga kali seraya silangkan kedua tangan untuk melindungi diri Lalu dengan gerak kecepatan yang luar biasa Ia ulurkan tangan kanan untuk menyambar pergelangan tangan orang dan tangan kiri menghantam Tetapi penyerang itu hebat juga Setelah lepaskan dua kali pukulan, dengan meminjam tenaga pukulan itu Ia melambung dan berjumpalitan di udara Melayang di atas kepala Siou Lauseng lalu menghantam kepala pemuda itu Si Tan Chu tahan tiba-tiba terdengar seseorang menggembor dan menyusul belasan sosok tubuh manusia pun melayang tiba Serangannya gagal, orang tua jenggot merah itu marah sekali sampai jenggotnya meregang tegak Bang Sat, kalau berani membunuh orang mengapa takut adu jiwa dengan aku teriaknya Ia memutar senjatanya dan hendak menyerang lagi Tiba-tiba seorang baju hitam menghadangnya Si Tan Chu, jangan salah paham, katanya Cobalah engkau lihat, dia kan Siou Sau Hiap teman baik dari Pang Chu kita Siou Lauseng memandang ke sekeliling Ternyata orang-orang yang datang itu adalah para kojiu atau jago sakti dari Naga Hijau Adakah anda ini lihat Hwe Tan Chu tegurnya kepada orang tua yang menyerangnya itu Tetapi orang tua jenggot merah itu berteriak marah Aku adalah Sik Hwe San Sekalipun engkau teman baik dari Pang Chu tetapi engkau hendak membunuh anak buah kami Mengapa? Habis berkata Sik Hwe San atau gunung berapi itu segera lontarkan dua buah pukulan lagi Tetapi Siou Lauseng tak mau menangkis Melainkan menyurut mundur lagi Sik Tan Chu, dengarkan kata-kataku Sik Tan Chu, harap sabar dulu Ini hanya salah paham Orang baju hitam tadi pun ikut berseru Saat itu Siou Lauseng pun sudah songsongkan kedua tangannya ke atas tetapi Tai Hwe Sini cepat meneriakinya Sau hiap, jangan menangkis pukulannya Habis berkata Rahip itu kebutkan lengan jubahnya ke arah kedua orang itu Terdengar letupan yang menusuk telinga Angin pukulan penyerang itu memancarkan sinar api Siou Lauseng terkejut Cepat ia menyelinap dua tombak ke samping untuk menghindari hujan percikan api itu Ternyata penyerang itu menggunakan suatu senjata rahasia untuk menyerang kepala Siou Lauseng Untung Tai Hwe Sini amat waspada Dan kebutan lengan jubahnya dapat pula melemparkan penyerang itu sampai 3-4 tombak jauhnya Ternyata dia seorang tua bertubuh pendek gemuk Memelihara jenggot merah yang menjulai sampai ke dada Pembunuh kejam, serahkan jiwamu teriak orang tua pendek itu Dan sekali bergerak, ia sudah mencekal sebatang senjata aneh dan tiba di hadapan Siou Lauseng lalu menyerang lagi Siou Lauseng tahu bahwa senjata aneh dari orang itu tentu berbahaya Maka cepat-cepat ia lepaskan 8 buah pukulan untuk menahan Lalu cepat loncat mundur sampai 3 tombak Menyingkirlah, bentak orang tua jenggot merah itu Salah paham, huh, kentut Kalau hari ini aku tak menuntut balas atas kematian saudara-saudara kita Aku sik Hwe San bersumpah tak mau jadi orang lagi Ia mendorong orang baju hitam itu ke samping lalu melangkah maju Melihat keliaran orang, marahlah Siou Lauseng Bagaimana engkau membuktikan aku seorang pembunuh Lihat Hwe Tan Chu tertawa hina Kalau tak ingin dilihat orang janganlah melakukan sesuatu Apakah engkau kira tipu musliatmu memancing harimau tinggalkan sarang itu sudah hebat? N.I.O. Chong Tan Chu telah menduga engkau akan datang Tetapi sudah terlambat, darah telah menumpah Namun Tian tetap bermurah hati sehingga engkau mengantarkan jiwa lagi ke sini Habis berkata ia terus loncat ke muka Siou Lauseng Tangan kanan menghantam kepala, tangan kiri menaburkan berpuluh butir pelor Biklik Tan Siou Lauseng tak mau melayani Ia loncat mundur lalu dorongkan kedua tangannya untuk menampar pelor itu Jangan ditangkis, lekas tiarap cepat-cepat Tai Hwe Sini berteriak Tetapi terlambat Penaga tamparan Siou Lauseng telah membentur pelor itu Terdengar letupan keras dan bunga api pun berhamburan di udara Siou Lauseng menjerit kaget dan cepat-cepat tutupkan tangannya ke dada Pakainya penuh lubang bekas terbakar bercampur bintik-bintik darah yang mengucur dari tubuhnya Dia terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang Tetapi lihat Hwe Tan Chu pun terkejut sekali Dia bergelar Hwe Emosin atau setan api Memiliki senjata rahasia dari bahan peledak yang ganas Terutama pelor bik-lik Tan, sudah termasyur di dunia persilatan Jarang dia menggunakan senjata pelor itu kalau tak perlu Kali ini dia taburkan berpuluh-puluh butir pelor Tetapi ternyata pemuda itu tak mati Melainkan pakaiannya saja yang terbakar Dimana saat ini N.Y.O. Chong Tan Chu serunya dengan nada dingin N.Y.O. Chong Tan Chu mengejar anak buah kawanan anjing itu Tetapi jangan kira engkau mampu lolos dari sini Beberapa kawan kita di sini akan mencincang tubuhmu Habis berkata orang tua jenggot merah itu terus hendak turun tangan Rupanya sebelum dapat membunuh S.Y.O. Lo Seng, ia tak puas Saat itu beberapa koji yunaga hijau pun segera mencabut senjata dan mengepung S.Y.O. Lo Seng Serempak mereka memaki dengan marah Pengkhianat, engkau mempunyai dendam permusuhan apa dengan naga hijau Sehingga engkau sampai bertindak sedemikian ganasnya kepada kawan-kawan kami Melihat suasana makin panas, S.Y.O. Lo Seng tak mau bertindak gegabah Melainkan mencurah pandang ke arah Taihui sini Tetapi ternyata rahib itu tengah pejamkan mati senaknya saja Seolah-olah urusan di situ tak ada sangkut pautnya dengan dia Sudah tentu S.Y.O. Lo Seng tak habis ngerti Lihat H.W. Tan Cusik H.W. San maju dua langkah lagi dan membentak Bagaimana? Bukankah engkau tak dapat menjawab? Jangan kalian mendesak aku keliwat batas Sahut S.Y.O. Lo Seng, siapa yang membunuh kawan-kawanmu itu? Hektometer, sungguh manusia yang tak tahu kebaikan orang Mereka telah dibunuh oleh anak buah perguruan Bu Tong Pei dan Ceng Xia Pei Yang dipimpin oleh Ceng Haichu dan 12 jago pedang Ceng Xia Pei Kami baru saja tiba di sini Terserah kalian mau percaya atau tidak Tutup mulutmu bentak orang tua jenggot merah pula Bukti sudah jelas, masih engkau berani menyangkal dan hendak timpahkan kesalahan pada lain orang Apakah engkau kira si K.W. San ini seorang anak kecil? Ha, 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 dengan metu kepala sendiriku saksikan engkau membunuh muridku Gok cuyicoan dan badanmu berlumuran darah Masakan engkau masih berani menyangkal Serahkan jiwamu Kilat menyambar puncak Ribuan kenangan lenyap dan menelan sembilan laut Adalah tiga jurus yang segera dilancarkan oleh orang tua jenggot merah itu untuk menyerang Xiaoloseng Sedang tangan kirinya pun menaburkan pasir beracun yang disebut Sip Hun Yan Tok Set Ketika bertempur dengan puluhan anak buah banjin kiong, pakaian dan tubuh Xiaoloseng berlumuran o dadah Sehingga saat itu dia memang menyerupai seorang pembunuhnya habis menjagal korbannya Karena menduga orang tua jenggot merah itu tentu akan menyerangnya lagi Maka diam-diam Xiaoloseng pun sudah bersiap Cepat ia loncat menyingkir ke samping Si Tan Chu, engkau salah paham Harap dengarkan penjelasanku serunya tetapi cepat dibentak orang Tua jenggot merah itu Apa yang perlu dijelaskan? Apakah engkau membunuh muridku itu, bukan terjadi sesungguhnya? Xiaoloseng memang berotak jardas Dalam sekejap saja ia sudah mempunyai penilaian Jika dia bukan seorang yang berwatak berangasan Tentulah ada sesuatu yang mencurigakan pada dirinya Karena sejak dia muncul membawa anak buahnya Dia tetap tak mau menerima penjelasannya Dan beberapa kali melancarkan serangan maut kepadanya Bukankah hal itu dapat menimbulkan kesan Seolah-olah lihat Hwe Tan Chu itu berkeras hendak melenyapkan dirinya Xiaoloseng, karena ia tahu akan latar belakang pembunuhan ngeri di markas naga hijau? Setelah mempunyai bayangan penilaian semacam itu Xiaoloseng pun segera mendapat akal Dengan nyaring ia berseru kepada Tai Hwe Sini Lo Chiampu wa tolong Lo Chiampu membereskan urasan di sini Aku bendak mengurus suatu hal yang penting dan terpaksa aku pergi Xiaoloseng menutup kata-katanya dengan menjot tubuhnya ke udara Melayang melampaui kepala jago-jago naga hijau itu Dan dengan beberapa loncatan segera menghilang dalam kegelapan Sekalian jago-jago itu gempar tetapi tiada seorang pun yang berusaha untuk mengejar Dan andai mengejar, mereka pun tak mungkin mampu menyusul Xiaoloseng Kecepatan gerak pemuda itu memang mengagumkan sekali Ketika tiba di luar kota Lok Yang, hari pun menjelang terang tanah Xiaoloseng menghela nafas longgar Peristiwa berdarah di markas naga hijau memang masih merupakan teka-teki baginya Menurut keterangan dari Gou Chui Chouan Benar hampir tak dapat dipercaya bahwa perguruan Butong Pei yang tergolong perguruan yang harum namanya Akan melakukan tindakan yang sedemikian di luar peri kemanusiaan Memang jelas bahwa ada seseorang yang telah menyaruh sebagai N.I.O. Chuing yang mengajak beratus-ratus anak buah naga hijau Menolong ketua naga hijau yang katanya mendapat bahaya di lain tempat Jelas hal itu, suatu siasat untuk memancing harimau tinggalkan gunung Markas naga hijau kosong karenanya Tetapi sungguh aneh sekali bahwa yang datang ke markas naga hijau itu adalah ketua Butong Pei sendiri bersama ke-12 jago pedang partai Cheng Xiapei yang termasyur Sekalipun kedua partai persilatan itu mempunyai dendam permusuhan dengan naga hijau tetapi sebagai partai aliran Cheng Pei Masakan mereka akan melakukan pembunuhan yang sedemikian kelewat batas ganasnya Lalu siapakah sebenarnya pembunuh ganas itu? Adakah mereka itu orang lembah kumandang atau Ban Jin Kiong? Ah, memang kedua gerombolan itu, licin, licik dan luar biasa kejamnya Mudah sekali bagi mereka untuk menyaruh jadi tokoh-tokoh pimpinan naga hijau Ya, benar Ligiyok HOU pernah mengatakan bahwa Ban Jin Kiong itu terdiri dari tokoh-tokoh ternama dari segala aliran partai persilatan Sekalipun seorang ketua dari sebuah partai persilatan yang termasyur, pun juga menjadi budak dari Ban Jin Kiong Teringat akan hal itu, terbaliklah pikiran Xiao Lauseng Segera ia mempunyai kesan bahwa bukan mustahil yang melakukan pembunuhan besar-besaran di markas besar naga hijau Itu memang benar orang Butong Pei Bagian 64 Butong Pei Tetapi Xiao Lauseng tak habis herannya Dengan kira bagaimana kah Ban Jin Kiong dapat menguasai sekian banyak tokoh-tokoh persilatan yang ternama itu Mengapa sebagai ketua Butong Pei yang termasyur, Cheng Haicu mudah diperintah oleh Ban Jin Kiong? Akhirnya Xiao Lauseng menarik kesimpulan bahwa sumber dari teka-teki itu terletak pada partai Butong Pei Bukankah Pek Wan Ta Isu dan Barisan Tak Moko Citin dari Xiao Lim Si juga menuju ke gunung Butong San untuk memberi bantuan pada partai itu? Dengan kesimpulan itu akhirnya Xiao Lauseng memutuskan untuk menuju ke Butong San Dia segera berangkat menempuh perjalanan ke markas Butong Pei yang jauh jaraknya itu Ketika menyusur lereng gunung Butong San, ia tak tertarik akan alam pemandangan yang permai dari pegunungan itu Dia hanya mempercepat langkah untuk mencapai jalan yang menuju ke Cheng Chin Kiong, markas besar partai Butong Pei Cheng Chin Kiong, sebuah biara yang megah bangunannya Puncaknya menjulang tinggi di antara rindangnya pohon-pohon yang mengelilingi tempat itu Pagar temboknya amat tebal dan kokoh Pintu biara itu tertutup rapat dan tak tampak barang seorang penjaga sama sekali Xiao Lauseng mondar mandir di luar pintu Ia heran sekali mengapa sebuah markas besar dari perguruan yang termasyur dalam dunia persilatan tampak begitu sunyi senyap Ribuan li telah ia tempuh siang dan malam Adakah ia akan menemui suatu markas yang sudah kosong? Tiba-tiba dari jalan kecil sebuah hutan, muncul seorang imam yang memikul dua buah tahang air Tetapi begitu melihat Xiao Lauseng imam itu cepat-cepat masuk ke dalam hutan lagi Sudah tentu Xiao Lauseng heran Cepat-cepat ia loncat mengejar Tetapi ketika masuk ke dalam hutan, ia terlongong-longong Hutan itu lebat dengan pohon dan imam itu lenyap entah kemana Diam-diam ia terkejut mengapa imam itu dapat bergerak lebih cepat dari dirinya Tiba-tiba ia merasa setiup angin melanda punggungnya Cepat ia gunakan gerak naga sakti keluar laut Loncat ke udara dan melayang beberapa tombak jauhnya Boom! Tiga batang pohon rubuh menimbulkan suara yang dirasyat Belum sempat Xiao Lauseng mengetahui siapa penyerang gelap itu Tiba-tiba sebatang senjata yang panjang telah menyapu dirinya Cepat dia loncat mundur sampai setombak Boom! Kembali tiga batang pohon terhantam rubuh Tetapi pada saat itu ia dapat melihat jelas siapakah penyerang itu Ternyata imam muda yang memikul tahang air tadi Dia menggunakan pikulan besi untuk menyerang Serangannya gagal Imam muda itu mengembor keras dan menghantamkan pikulan besinya ke dada Xiao Lauseng Dengan jurus menyiak awan melihat matahari Tunggu dulu sebentar Teriak Xiao Lauseng Ia mengisar dua langkah ke samping seraya menambaskan tangan kiri ke arah pikulan besi Plak, pikulan besi terlepas Tetapi di luar dugaan Imam muda itu dengan cepat segera menampar dada Xiao Lauseng Serangan imam muda itu memang tak terduga-duga dan amat ganas sekali Xiao Lauseng terkejut Cepat ia loncat menghindar sampai setombak jauhnya Entah bagaimana tampaknya imam muda itu mendendam sekali kepada Xiao Lauseng Ia loncat dan menyerang gencar Tak kurang dari sebelas curus serangan telah dilancarkan imam muda itu Selain cepat pun setiap gerak pukulannya mengandung tenaga dalam yang dasyat sehingga Xiao Lauseng Yang terpaksa harus sibuk menghindar kian kemari dan loncat mundur sampai empat-lima langkah Karena melihat kekalapan imam muda itu Marahlah Xiao Lauseng Segera ia balas menghantam Boom! Tanda petik Imam muda itu mengerang tertahan Tubuhnya mencelat sampai tiga tombak dan mementur sebatang pohon besar Xiao Lauseng cepat menghampiri dan hendak mencekal pergelangan tangan imam itu Xiao Lauseng mendengus Tangan kanan menebas paha dan tangan kiri menyambar si kulengan imam itu Secepat kilat, imam itu sudah dapat dikuasainya Tulang pahanya patah Sebenarnya Xiao Lauseng memang tak mau melukainya tetapi karena imam itu keliwat tak dapat diajak bicara Terpaksa dia lakukan hal itu Sambil melepaskan cengkeramannya pada si kulengan si imam, Xiao Lauseng bertanya Mengapa engkau begitu bernafsu sekali menyerang aku secara ganas? Nah, engkau sampai menderita luka begitu Aku sudah jatuh ke tanganmu Kalau mau bunuh, bunuhlah Tak usah pura-pura bermurah hati, teriak imam itu dengan geram Karena perlu mencari keterangan terpaksa Xiao Lauseng menahan kesabaran Bukankah engkau ini murid butong pei tanyanya? Bangsat, perlu ada bertanya begitu damperat imam itu Plak, plak, karena marah, Xiao Lauseng menampar muka imam itu Apakah engkau benar-benar menghendaki aku membunuhmu? Jawab pertanyaanku Kalau tak mau memberi keterangan sejujurnya Terpaksa akan ku cabut nyawamu bentak Xiao Lauseng Tiba-tiba imam muda itu muntah darah lalu tertawa garang Sekalipun mau, jangan harap engkau mampu mendapat keterangan dari mulutku Karena tak menduga, darah dari mulut imam itu hampir menyembur muka Xiao Lauseng Cepat ia surutkan kepala ke belakang Tetapi bajunya yang berwarna hijau kena tertumpah darah imam itu Plak, 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 karena marah, Xiao Lauseng menampar muka imam itu dan membentaknya Apakah engkau minta mati? Muka imam itu bengap dan giginya rompal Mulutnya pun berlumuran darah tetapi dia tetap memaki-maki Hai, kawanan bangsat Jahanam Ketahuilah, perbuatanmu yang kejam itu klak tentu akan mendapat balas yang setimpal sehingga tubuhnya hancur lebur Xiao Lauseng terkejut Ia duga tentu ada sesuatu dalam peristiwa itu Cepat ia menyambar tangan si imam dan berseru Apa katamu? Tahukah engkau siapa aku ini? Rupanya imam itu menderita kesakitan karena tangannya dicengkram Tetapi dia tak mau mengerang Sapasang matanya tampak merah membara lalu membentak Bangsat, ku katakan bahwa hari kematianmu sudah dekat Tiba-tiba biji matanya terbeliak membalik dan tubuhnya segera terkapar lunglai Xiao Lauseng terkejut dan buru-buru lepaskan cekalannya Ah, ternyata imam itu sudah mati Dia bunuh diri dengan menggigit putus lidahnya Diam-diam Xiao Lauseng menyesal karena tak dapat menahan kesabaran Walaupun bukan dia yang membunuh Tetapi imam itu mati karena marah kepadanya Dan celakanya, ia tak dapat mencari keterangan apa-apa Adakah markas Butong Pei sudah diobrak-abrik musuh Sehingga imam itu menyangka dia tentu salah seorang dari kawanan pembunuh itu Akhirnya ia kembali menuju ke biara Chengkyong Loncat ke pagar tembok ia melayang turun ke halaman biara itu Aneh, mengapa tak tampak barang seorang manusia dalam biara ini? Apakah telah terjadi peristiwa ngeri pikirnya? Setelah menunggu sampai beberapa saat tetap tak tampak suatu perubahan Akhirnya ia nekat masuk Dengan pedang ular emas yang mengungkit pintu yang tertutup rapat Lalu masuk ke dalam ruangan Ah, kosong melompong Keheranannya makin meningkat Kalau partai Butong Pei benar telah mengalami peristiwa Juga tak mungkin biara itu penuh dengan dibu Seperti tempat yang sudah lama tak dihuni orang Namun kalau biara itu memang tak dihuni orang lalu Dari manakah imam muda yang mengambil air dari hutan tadi? Setelah melintasi sebuah pendapa Sio Loseng tiba di sebuah ruangan yang besar Di atas ruangan itu tergantung sebuah papan berbunyi Chengcin Chengtian Atau ruang besar biara Chengcin Kiong Pintunya terbuka Di muka bangunan itu terdapat halaman yang ditumbuhi beberapa pohon besar Sio Loseng masuk ke dalam gedung itu dan tiba di paseban Siu Cintong Di situ tampak imam tua berjubah ke labu tangah Memasang dupa di muka sebuah meja sembah yang Asap dupa berkepul-kepul membubung ke atas Dan tampaknya imam tua itu tenang sekali menyelesaikan pekerjaannya Tiba-tiba timbul pikiran Sio Loseng untuk menguasai imam tua itu Kemungkinan dia akan dapat mencari keterangan dari imam tua itu Cepat ia menghampiri dan menutup punggung imam tua itu Tetapi imam tua tetap diam saja dan tenang-tenang hendak menancapkan dupa ke meja Selaka, Sio Loseng mengeluh kaget ketika jarinya serasa menyentuh kulit yang keras Buru-buru ia menyurut mundur Memandang ke muka, ternyata imam tua itu masih tenang-tenang menancapkan dupa ke meja Sejenak termangu, Sio Loseng mencabut pedang ular emas lalu maju menusuk punggung imam tua itu Tetapi kali ini imam itu mengisar selangkah ke samping dan sekonyong-konyong berputar tubuh Sio Loseng kandupa menahan pedang Seketika itu Sio Loseng merasakan batang pedangnya tergetar karena dilanda suatu tenaga yang aneh Cepat ia menyurut mundur tiga langkah dan memberi hormat Toti yang amat sakti, maafkan kelancanganku Buli yang siuhut Sudah lama menunggumu, tiba-tiba dari belakang terdengar suara orang berseru Sio Loseng terkejut sekali dan cepat berputar tubuh, lintangkan pedang dan memandang ke muka Entah kapan, tampak dua imam tua berambut putih yang dendanannya sama dengan imam tua yang melakukan sembahyangan tadi Saat itu imam tua yang bersembahyang tadi pun berputar ke muka Sio Loseng Setelah beberapa saat memandang ke muka itu, dia berkata Kepandaian si cu ternyata hebat sekali Ditilik dari jurus kiam He Biao Hoa yang engkau mainkan tadi Entah berapa banyak orang persilatan yang telah kehilangan jiwanya di tangan si cu Sio Loseng mendapat firasat bahwa saat itu ia bakal menghadapi peristiwa lagi Ia memperhatikan bahwa sinar metu ketiga imam yang sudah berusia tinggi itu memancar suatu sikap yang tak bersahabat Totiang sekalian, tolong tanya siapakah gelaran Totiang yang mulia ini Seru Sio Loseng, aku belum pernah bertemu muka dengan Totiang bertiga Mengapa mengatakan kalau sudah lama menunggu kedatanganku? Buli yang siuhut, seru imam yang bersembahyang tadi Pinco bergelar etcheng dan kedua suteku ini etbing dan etim Dahulu disebut sebagai butong sam siu, tiga serangkai dari butong pei Sudah sejak 40 tahun mengasingkan diri dan tak mengurus soal-soal perguruan lagi Maka tak heran kalau si cu tak kenal pada kami Mendengar keterangan itu diam-diam terkejutlah hati Sio Loseng Ia tak sangka bahwa ketiga imam tua itu adalah butong sam siu yang termasyur pada 40 tahun berselang Konon menurut cerita orang persilatan, butong sam siu itu telah mencapai penerangan dalam ilmu agama dan mengasingkan diri Tetapi mengapa mereka muncul di paseban ceng cin ceng tian? Adakah sesuatu yang telah menimpah pada butong pei? Sio Loseng membungkukan tubuh memberi hormat Sudah lama aku mendengar keharuman nama toti yang bertiga Hari ini sungguh merasa beruntung sekali karena dapat berjumpa Salah seorang butong sam siu yang umurnya paling muda tertawa dingin Sayang hari ini Pinto terpaksa barus membuka pantangan yang sudah Pinto lakukan selama 40 tahun Pinto hendak menghukumu Budak yang tak kenal adat berani sembarangan mengaduk tempat ini serunya Tetapi aku tak bersalah kepada toti yang Mengapa toti yang hendak menghukum aku seru Sio Loseng? Itim toti yang maju tiga langkah dan membentak dengan bengis Seorang lelaki berani berbuat harus berani bertanggung jawab Tetapi mengapa sekarang engkau hendak menyangkang? Apakah cukup dengan beberapa patah kata saja engkau hendak menghapus tindakan bu? Sio Loseng benar-benar tak mengerti Toti yang serunya lantang Bagaimana kesalahanku? Mohon toti yang memberi keterangan Kalau memang bersalah, aku pasti mau mengakui Tampak rambut Itim meregang karena marah sekali Sio Sicu, kami memang hendak menunggu engkau bicara Karena sekarang engkau menyatakan bertanggung jawab atas perbuatanmu Maka harap ikut kami menuju ke Cenggitong menerima keputusan Serunya Bagaimana engkau tahu kalau aku orang Sio Sio Loseng berseru kaget Paseban Cenggitong itu untuk mengadili anak murid Butong Pei yang bersalah Tetapi aku bukan murid Butong Pei Mengapa aku harus ikut kalian ke Cenggitong? Tiba-tiba Rit Bingtot yang berseru Sam Sute perlu apa banyak bicara dengan budak yang seliar itu? Tahu-tahu imam tua itu sudah meluncur maju terus hendak menyambar pergelangan tangan Sio Loseng Pemuda itu terkejut Ia endapkan tangannya ke bawah lalu dibalikan untuk menusuk Tangan kirinya pun juga menampar seraya menyurut mundur Karena Sio Loseng dapat meronta lepas dari cengkeramannya It Bingtot yang mengisar ke samping untuk menghindari tamparan lalu maju menyerang Sio Loseng menghindar dan loncat mundur lagi seraya berseru marah Jika kalian tetap mendesak Jangan salahkan kalau aku bertindak keras Aku mau mengalah bukan karena takut kepada kalian Sudah 40 tahun aku tak bertempur dengan orang Hari ini akan kulihat sampai berapa jurus yang kau mampu melayani seranganku Sio Loseng Serulit Bingtot yang Imam tua itu maju pula Dan lancarkan serangan dasyat bertubi-tubi Sio Loseng terkejut Serangan imam tua itu menghamburkan tenaga dalam yang dasyat sekali Jika demikian aku pun terpaksa melayani Totiang Seru Sio Loseng Sio Loseng pun segera mainkan jurus-jurus ilmu pukulan yang indah dan sukar diduga Keduanya bertempur dengan seru dan dasyat Diam-diam Ed Bingtot yang terkejut sekali Setitik pun ia tak menyangka bahwa pemuda itu ternyata mampu melayaninya sampai belasan jurus Ed Bing penasaran Ia mendesak maju Kedua tangannya bergerak cepat sekali Sehingga dalam beberapa kejap saja sudah enam jurus serangan yang dilancarkan Bagian 65 Tuduhan Pembunuh Ketua Butong Pei Sio Loseng terdesak mundur sampai setombak jauhnya Tiba-tiba ia hentikan pukulannya Ah, hawa iblis makin meraja lelah Kemungkinan makin berat beban untuk memberantas mereka Ia menghela nafas Tiba-tiba berpuluh-puluh imam tua dan muda berhamburan masuk memenuhi ruangan itu Sio Loseng terkejut Bukankah tadi biara itu kosong melompong? Mengapa sekarang mendadak muncul sekian banyak imam? Cenghai, apa maksud kalian datang kemari? Tiba-tiba Ed Tim Totiang menegur Seorang imam pertengahan umur Tampil kehadapan Ed Tim Totiang Berlutut dan berseru dengan nada getar Hatur beritahu kepada Susiok Sekalipun dijatuhi hukuman perguruan yang berat Tetapi para murid tetap hendak menyaksikan matinya Pembunuh yang telah membinasakan Chiang Bun Jin Suheng Dan ketiga puluh dua anak murid Paseban Ikseng Tol Murid Cenghai Akan bunuh diri sebagai hukuman Karena tak mampu melindungi mereka Tetapi murid mohon agar Supeh dan Susiok dapat menangkap Pembunuh itu dan membalaskan Sakit hati Chiang Bun Jin Suheng Dan para murid-murid Paseban Ikseng Tol Habis berkata Cenghai mencabut pedang Hendak ditabaskan ke leharnya Tetapi tiba-tiba empat orang imam loncat menghampiri Yang dua menyekap tangan Cenghai dan yang dua berlutut di hadapannya Suhu Jika Suhu hendak bunuh diri Harap bunuh semua murid-murid dulu Seru kedua imam itu Sekalian imam yang memenuhi ruangan itu Serempak menundukkan kepala dan mengucurkan air mata Bahkan ada yang terisak-isak Siou Lauseng terkejut Diam-diam ia menyadari apa yang telah terjadi Ternyata anak murid Butong Pei itu telah menuduh bahwa Dialah pembunuh dari Chiang Bun Jin, ketua Butong Pei dan ketiga puluh dua murid-murid Paseban Ikseng Tol Apakah yang telah terjadi di markas Butong Pei? Ah, sebelum jelas akan persoalannya Ia akan membatasi diri untuk tidak bertindak gegabah Agar jangan sampai terulang lagi peristiwa Seperti dengan lihat Hwe Tan Chu dari perkumpulan Naga Hijau itu Jelas sudah bahwa Butong Pei sudah menduga bahwa dia tentu akan datang ke markas mereka Maka sebelumnya mereka sudah mengadakan persiapan untuk menyambut Karena tak kuat menahan ketegangan hatinya Siou Lauseng segera berseru lantang Hai, harap jangan percaya pada orang yang memfitnah diriku sebagai pembunuh Aku baru pertama kali ini datang ke sini Aku tak tahu peristiwa apa yang terjadi di markas Butong San ini Tiba-tiba imam muda yang mendekap lengan Cenghai membentak Bangsat, terimalah pedangku ini Seiring dengan bentakannya Ia terus loncat ke udara dan taburkan pedang dalam jurus ribuan tawon keluar sarang Berpuluh-puluh percikan sinar pedang segera mencurah ke arah kepala Siou Lauseng Tahu bahwa imam muda itu memainkan jurus ilmu pedang Butong Pei yang hebat Siou Lauseng pun tak berani memandang rendah Ia menyurut mundur beberapa langkah lalu mencabut pedang ular emas dan digerak-gerakan untuk menangkis Tering, tering Ketika kedua pedang itu saling beradu, Siou Lauseng tetap tegak di tempatnya Tetapi imam muda itu terhuyung-huyung sampai tujuh-delapan langkah baru berdiri tegak lagi Dari hasil adu senjata itu dapatlah diketahui bagaimana ukuran kepandayan kedua orang itu Ilmu kepandayan Siou Lauseng berasal dari Cian Litu Wichong Ban Li Hong Dan Ban Li Hong menguasai segala ilmu silat maupun ilmu pedang segenap aliran perguruan dalam dunia persilatan Sudah tentu ilmu pedang Butong Pei yang dimainkan imam muda itu takkan terlepas dari penguasaan Siou Lauseng Sudah tentu imam muda itu tak tahu Dia hanya merasa kalah tingkat kepandayanya tetapi dia telah bertekad bulat dan berteriak keras Bangsat, aku akan mengadu jiwa dengan engkau Tokcoa jutong atau ular berbisa keluar guha, gin uise atau hujan perak mencurah berhamburan Dan Tian Ho Tulu atau bintang langit berjungkir arah adalah tiga buah serangan pedang yang dilancarkan imam muda itu kepada Siou Lauseng Siou Lauseng terpaksa mengangkat pedang ular emas untuk melayani Tering, tering, dalam dering benturan pedang, pedang imam muda itu pun terlepas dan orangnya pun terlempar sampai setumbak lebih jauhnya Cheng Hai dan beberapa anak muridnya terkejut Mereka berhamburan loncat hendak menolong Tetapi sebelum mereka bergerak ternyata imam muda itu sudah meluncur di tanah tak kurang suatu apa Melihat muridnya tak kurang suatu apa, legahlah hati Cheng Hai Saat itu, tujuh imam jubah kuning sudah mengepung Siou Lauseng Hat Cheng, mundurlah teriak itim to tiang Mendengar itu, ketujuh imam jubah kuning serempak berseru Memeritahu kepada Susyok Cheou, mundur, serahkan urusan di sini pada kami seru Rit Bing to tiang Susyok, seru Cheng Hai to tiang Aku malu menjabat ketua perguruan kita Ijinkan aku adu jiwa dengan dia Saat itu berpuluh murid Butong Pei sudah maju menghampiri Siou Lauseng Tiba-tiba Rit Cheng to tiang berseru, berhenti Suruh dia mengatakan alasannya Mendengar perintah suhunya, Cheng Hai pun segera memerintahkan sekalian anak murid Butong Pei itu mundur Dan karena ketuanya yang memberi perintah, murid-murid Butong Pei itu pun segera mundur Melihat itu, Siou Lauseng meminta kepada Cheng Hai supaya murid-murid Butong Pei itu disuruh tinggalkan ruangan situ Ah, engkau memang banyak tingkah, gerutu Cheng Hai Mengapa murid Butong Pei tak boleh mendengarkan urusan perguruannya? Tanyakan sendiri apakah mereka mau meninggalkan ruangan ini atau tidak? Siou Lauseng mendengus Hektometer, engkau sebagai seorang ketua masakan tak dapat memberi perintah kepada mereka Kalau engkau tak mau, maaf, aku pun tak dapat memberi keterangan apa-apa, serunya Cheng Hai, perintahkan mereka, serulit Cheng Suhu Cheng Hai pucat wajahnya Ternyata baru-baru saja Cheng Hai menerima jabatan ketua Butong Pei itu Adalah karena usianya masih muda maka banyaklah anak murid Butong Pei yang tak puas Cheng Hai, suruh engkau melakukan hal itu mengapa tak lekas mengerjakannya, serulit Bing Totiang Adakah setelah menjabat ketua partai engkau merasa dapat menolak perintah suhu umum? Ah, murid tak berani, tetapi, tetapi, tetapi bagaimana? Cheng Hai terpaksa mengangkat giok leng atau lambang kekuasaan Butong Pei ke atas kepala dan berseru kepada sekalian anak murid Sekalian murid Butong Pei, dengarkanlah Aku menerima titah tiang lo, menyuruh kalian tinggalkan ruangan ini, harap diindahkan Dari kalangan murid-murid Butong Pei segera timbul kehirukan Setiap murid yang tinggalkan tempat itu tentu memandang Xiao Lauseng dengan penuh kemarahan Tetapi Xiao Lauseng tak menghiraukan mereka Setelah ruangan itu tiada orangnya, barulah Cheng Hai berkata, harap Xiao Si Chu segera mengutarakan persoalan itu Gila, di mana dan dalam keadaan bagaimanakah ketua dan ketiga puluh dua anak murid tik sengtong dari perkumpulan Butong Pei itu Menderita kecelakaan Xiao Lauseng membuka pembicaraan dengan sebuah pertanyaan Ah, sudah tahu mengapa masih bertanya pula dengus Cheng Hai Aku hanya minta engkau supaya menjawab pertanyaanku itu, seru Xiao Lauseng dengan tegas Saat ini engkau sudah terkepung rapat Lebih baik engkau tahu diri dan dapat berpikir yang tepat, Cheng Hai Tojin marah Cheng Hai, jawablah pertanyaannya, tiba-tiba Rit Cheng To Tiang, guru dari Cheng Hai, ikut campur Perlu apa engkau menanyakan tentang kematian Chiang Bun Jin Su Heng dan ketiga puluh dua murid Paseban Ikseng Tong itu Kalau tiada sangkut pautnya, janganlah terlalu mencampuri urusan perguruan kami Cheng Hai melengking marah Bukan saja mempunyai hubungan dengan peristiwa berdarah dalam perguruan Butong Pei Tetapi pun menyangkut keselamatan dari segenap kaum persilatan Sahut Xiao Lauseng, jika engkau tak mau menerangkan sejujurnya Seluruh kaum persilatan tentu akan mengalami malapetaka hebat dan engkau pun tentu akan memikul tanggung jawab yang besar Sejenak berhenti memandang keempat tokoh tua dari Butong Pei, Xiao Lauseng melanjutkan pula Dewasa ini seluruh kaum persilatan sudah terancam bahaya, bahkan ada yang sudah tertimpah malapetaka itu Dua tiga puluh anak murid Butong Pei yang binasa dan berpuluh jiwa anak buah perkumpulan naga hijau yang mati Hanyalah merupakan permulaan dari tibanya malapetaka itu Kalau kalian tak lekas menyadari hal itu dan tetap gelap pikiran, dikhawatirkan Beratus-ratus tahun keharuman nama Butong Pei akan hancur lebur dalam sehari saja Sebelum engkau membuktikan dirimu bukan pembunuh, janganlah engkau mengumbar suara besar menilai keadaan perguruan kami Seru Cheng Hai To Tiang Hektometer, coba jawablah, balas Xiao Lauseng Perlu apa aku minta engkau memerintahkan anak murid Butong Pei keluar dari ruangan ini Apakah hal itu hanya karena aku hendak bicara yang tak penting artinya? Lalu untuk apa teriak Cheng Hai Tojin makin marah? Untuk manusia ini, teriak Xiao Lauseng lalu melambung dan lepaskan beberapa kali ilmu Han Sim Chi Kang atau tutukan jarak jauh dengan jari ke arah 4 imam jubah kuning tadi Dari baju keempat orang itu berhamburan jatuh beberapa senjata rahasia beracun Dan karena tutukan jari Han Sim Chi dari Xiao Lauseng tadi, keempat imam jubah kuning pun jatuh dan tepat menimpah pada senjatanya sendiri yang beracun itu Mereka berguling-guling menahan kesakitan yang hebat sekali Tiba-tiba Cheng Hai Tojin menggembor keras terus menyerang Xiao Lauseng, binatang, engkau berani membunuh Xiao Lauseng tak mengira sama sekali bahwa Cheng Hai Tojin akan menyerangnya dengan pedang Karena jaraknya amat dekat, pedang ketua Butong Pei itu tentu akan menusuk tubuh Xiao Lauseng Tering Tiba-tiba terdengar dering pedang jatuh ke lantai dan tubuh Cheng Hai pun terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang Wajahnya terkejut sekali ketika mengetahui apa yang terjadi Suhu, engkau bagaimana? Ternyata Yit Cheng Tojin yanglah yang kebutkan lengan jubahnya untuk menampar jatuh pedang Cheng Hai Kemudian imam tua itu loncat menghampiri keempat imam jubah kuning Tetapi terlambat Mulut keempat imam jubah kuning itu berlumuran darah Ternyata mereka telah menggigit putus lidahnya sendiri sehingga mati Yit Cheng menghela nafas dan tegak termangu-mangu Xiao Lauseng segera menghampiri dan memberi hormat Terima kasih atas bantuan Ciampul Kalau tidak, aku tentu menderita celaka tadi Mata Yit Cheng Tojin yang berkilat-kilat menatap Xiao Lauseng Serunya dingin, tak perlu engkau berterima kasih kepada aku Aku memberi pertolongan agar engkau melanjutkan keteranganmu Kemudian imam tua itu berpaling dan menegur Cheng Hai Keempat imam jubah kuning termasuk anak murid Paseban Mana Paseban Yit Cheng Tong dan imam bolongan Hoa, Sahut Cheng Hai Lekas panggil ketua Yit Cheng Tong kemari, perintah hitim Ah, hatur beritahu kepada Susiok bahwa kepala Paseban Yit Cheng Tong, Tian Ito Tiang Karena tujuh hari yang lalu telah menghilangkan sebuah benda pusaka dari perguruan Bu Tong Pei Dia bunuh diri sebagai penebus dosa Jelas itu suatu pembunuhan yang direncanakan, seru Xiao Lauseng Tutup mulutmu bentak Cheng Hai, jangan lupa, engkau masih tersangka sebagai pembunuh Xiao Lauseng tertawa nyaring Ketua, engkau sendiri juga tak terluput dari tuduhan sebagai pembunuh serunya Gemetar tubuh Cheng Hai mendengar kata-kata anak muda itu Dengan mengertek gigi, ia berseru geram Bagaimana engkau hendak mempertanggungjawabkan atas kematian keempat imam perguruan kami ini Tiba-tiba Xiao Lauseng bahkan malah tertawa makin keras Setelah itu ia menjawab dengan nada dingin Ternyata perguruan Anda terdapat anak murid yang berani sembarangan melanggar perintahan ketuanya Berani masuk ke ruang terlarang Hi, ku rasa kewibawaanmu memang hebat benar Kata-kata itu benar-benar menampar muka Cheng Hai Wajahnya merah padam dan upun-ubun kepalanya seperti mengeluarkan asap Itu urusan perguruan kami sendiri Serunya, tak perlu engkau ikut campur Betapapun engkau hendak putar lidah tetapi jangan harap engkau dapat lolos dari dosamu membunuh orang Kalau ada murid yang secara menggelap hendak membunuh orang-orang yang berada di ruang Haruskah dia dibunuh Xiao Lauseng balas bertanya Murid kami yang melakukan kesalahan sudah diatur dalam hukum peraturan perguruan kami sendiri Engkau berani lancang membunuh mereka berarti engkau tak mengindahkan kepada perguruan Butong Pei Kesalahanmu itu tak mungkin diampuni lagi, jawab Cheng Hai Kalau mereka hendak membunuh engkau Lalu bagaimana keputusanmu? Tak mungkin mereka berani melakukan hal semacam itu Bentak Cheng Hai marah sekali Jawab Xiao Lauseng tenang-tenang Tak peduli siapa yang hendak dibunuh Tetapi mereka telah mempersiapkan rencana yang keji dan harus dibasmi Apakah engkau yakin dapat terhindar dari taburan senjata beracun yang serempak dilakukan oleh keempat imam itu? Kalau, engkau tak percaya mereka akan membunuh engkau maka hanya dua kemungkinan Kalau engkau bukan komplotan mereka, tentulah engkau ini seorang musuh dalam selimut Engkau maksudkan bahwa kematian dari anak murid Butong Pei itu disebabkan karena di dalam partai terdapat musuh dalam selimut yang telah bersekongkol dengan musuh luar Bermula aku memang menduga-duga saja, kata Xiao Lauseng Tetapi sekarang aku berani memastikan bahwa dalam perguruan Butong Pei memang terdapat komplotan pengkhianat Tiba-tiba Ritim Tot yang mengerat kata-kata Xiao Lauseng, Xiao Si Chu, harap jangan omong yang tak penting Apakah maksudmu datang kemari? Atas terjadinya peristiwa menyedihkan dalam perguruan Butong Pei Aku ikut perhatin, kata Xiao Lauseng, kedatanganku kemari karena hendak menyelidiki suatu peristiwa berdarah Tetapi tak kira kalau Butong Pei juga sudah dilanda oleh peristiwa berdarah itu Karena dalam peristiwa ini tentu ada sebab dan penggeraknya maka ku percaya atas kebijaksanaan Lo Chiampu untuk menyimpulkan keputusan Kami bertiga sejak 40 tahun yang lalu sudah tak mengurusi lagi persoalan perguruan, kata Ritim Tot yang, sungguh tak kira pada hari ini, perguruan kami akan tertimpah bencana macam begini Kalau kami orang-orang tua ini tak bertindak untuk membersihkan perguruan, kemungkinan Butong Pei tentu akan hancur berantakan Ia mengakhiri kata-katanya dengan sebuah hlaan napas yang dalam dan panjang Lo Chiampu sungguh bijak dan cerdas, aku menaruh kekaguman yang tak terhingga Tiba-tiba Ritim Tot yang deliki sepasang matanya dan berseru dingin Siow Si Chu, jangan mengira kami sudah terpengaruh oleh sikap dan kata-katamu itu Aku memang kagum atas tingkah laku yang engkau mainkan di hadapanku ini Tetapi aku pun heran mengapa tingkah laku dan ucapanmu itu tidak sesuai dengan berita-berita dalam dunia persilatan yang menyohorkan engkau sebagai seorang pembunuh ganas yang berdarah dingin Apa siow Loseng terbelalak? Apakah engkau juga menuduh aku sebagai pembunuh? Adakah engkau tahu nama yang diberikan kaum persilatan kepada diriku? Tiba-tiba Cenghai tertawa mengejek Terima kasih telah menonton!